ketika dosa itu terulang kembali kepada anda jangan anda putus asa saya sudah tobat kalau masih ulangi lagi berarti saya ini nggak bisa sudah itu membuka pintu syaitan kita setelah bertobat kita nggak berubah tetap kita manusia yang masih bisa salah maka ada hadis yang maknanya siapa yang mengulangi dalam satu hari 70 dosa dan bertobat tetap mau terima asal tobat sungguhan syarat-syarat tobat terpenuhi pertama menyesal itu yang pokok Anadam Anadam buat taubat nyesal kenapa saya berbuat itu dua meninggalkan perbuatan itu dan menjauhi ketiga bertekad tidak mengulangi lagi sampai mati